Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menggelar pengajian jelang keberangkatannya ke Tanah Suci untuk beribadah haji. Pengajian di kediaman Anies Baswedan dilangsungkan dihadiri keluarga dan warga sekitar. Anies dan keluarga langsung bertolak menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rencananya Anies dan keluarga akan berangkat ke Tanah Suci pada pukul 8 malam. Anies mengaku ingin fokus dalam menjalankan ibadah haji. Selain berdoa untuk keluarganya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyelipkan harapan dan doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci, yakni masa depan Indonesia yang rukun dan damai dengan ditopang oleh rasa keadilan di tengah masyarakat. Kami di sana nanti akan berdoa untuk kami sekeluarga, untuk bangsa, untuk negara. Semoga Indonesia terus menjadi bangsa yang rukun, damai dengan ditopang oleh rasa keadilan. Dengan adanya rasa keadilan, maka apa yang kita rasakan sebagai pembangunan di berbagai bidang, bukan hanya dinikmati oleh sebagian, tapi dinikmati oleh semua. Dan itu doa kami, insyaAllah rasa keadilan itu benar-benar hadir dan Indonesia kita menjadi damai. Negeri yang maju, negeri yang maju.